Intro Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast Podcast yang ngomongin apa saja mengenai Bioteknologi, Bioscience Isu-isu yang terkait disana Kalau kadang-kadang ada kebijakan lucu kita bahas juga disini Bersama saya Punta dan Red Bersama saya Ayo kita kembali lagi Miftah yoo 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 Bahas apa yang lagi hot kali ini Yang lagi hot jelas Hot Gimana-mana panas ya jelas Duh dia lagi hot Apa yang hot Gimana-mana membara Oke Oke kita ngomongin yang hot-hot ini Gak lepas urusannya dengan yang namanya pemanasan global Global warming Global warming Selanjutnya kan kita concernnya Global warming ini Impactnya negatif-negatif-negatif Gak ada positifnya sama sekali Gak ada positifnya sama sekali Nah ini ada sebuah studi Yang dipublish di Di mana dia Di Di mana pun Di iScience Di 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 iScience Tentang Bagaimana iScience Perubahan iklim Akibat global warming ini Justru Meng-improve Ehm Meningkatkan kualitas Dari Wine Di Perancis Ya Lebih ke Pertumbuhan ini Ya Lebih ke Apa pertumbuhan si Apa namanya si Anggurnya ya Grip-gripnya itu Karena Ehm Lebih hangat Ehm Waktu hangatnya Lebih panjang Jadi Development Rasa Flavor Aroma Dari Gripnya Dari Anggurnya Jadi Lebih cepat Ehm Yang Membuat Hasil akin Wine-nya Jadi lebih Bagus Lebih strong Ehm Jadi Ternyata Global warming ini Masih ada dampak Ininya ya Dampak Negatifnya Tapi untuk hal yang negatif juga kan bagi orang Hehehe 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 Beberapa kan menganggap itu hal yang negatif Ya Ya segitulah Kalo disana kan emang butuh Tahu ya Hehehe 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 Untuk fancy sekarang tuh Ya iya Sebenernya mungkin Kalau kita telusur Mungkin ada aja gitu ya Efek-efeknya gitu Tapi Mungkin yang Improve kayak gini ini Minor gitu ya Jadi bukan yang Yang mayoriti Ya emang yang Di blow apa Yang negatif juga Iya sih Apalagi ini Ininya wine Gimana juga mau ngeblow out Iya Positifin itu juga negatif Dulu Dampak positif di hal yang negatif Jadi susah Jadi minus tetap Gak jadi topak positif Global warming Ya Ngomongin global warming tuh Ada juga ini ya Ada juga Studi ya Yang dipublish di Horticulture research Dia Apa namanya Mengungkapkan ya Mengungkapkan Kalau misalnya Perubahan Perubahan Iklim ini Climate change Ini Mem Pengaruhi DNA Methylation Di tanaman Ya ini ya Tanaman Kecil banget Kecil banget Suaramu bro Jadinya Halo Normal ya Itu sebenarnya Baru ini Pattern aja Kan itu Iya Pattern Tapi ini Sebenarnya bisa jadi Ini gak sih Jadi Evidence Kalau ini juga Menguntungkan Gak sih Karena kan dia Meningkatkan Apa namanya Diversitas kan Iya Iya Gara-gara adaptasi itu Jadi Beda Malama itu Jadi malah Diversitas Jadi untuk Ketahanan terhadap Ya serangan Kayak penyakit Kayak gitu Lebih Lebih kuat Kan Iya Ya ini Ini tuh kayak Respon dia Untuk Berhadapan Dengan kondisi Global warming Apa climate change Tapi sekaligus Jadi kayak Keuntungan Tersendiri juga Karena dia Jadi lebih Beragam kan Venotype Iya Iya itu Ya yang Banyak sih Yang maksudnya Memasuki Fase itu Entah itu yang Positif dan Negatif kan Semua Mengalami Evolusi Sekarang Termasuk Hukum di Negara Konoha Berevolusi Oh iya Itu Revolusi itu Sangat cepat Soalnya Kalau evolusi Itu kan Pelan-pelan Oke Kalau evolusi Itu By change Jadi By change By probability Jadi Jadi Ada Kemungkinan Ada ini Terus Ada juga Dipengaruhi Natural selection Juga Kalau Revolusi Itu dipengaruhi Oleh kekuatan Tempur Sama Force Itu Dorongan Revolusi Evolusi Yang dipaksa Yang dipaksa Rekayasa D Wah Wah Terima kasih Methylation Ini masih Hype Gak Sekarang Masih Bro Masih Oh iya Malah Malah Makin Makin Hype Gak Sih Soalnya Soalnya Banyak Yang Nah Ini Apa Namanya Mikro 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 Array Itu Terutama Untuk Manusia Terutama Untuk Manusia Age Related Disease Itu Itu Banyak Banget Yang Nawarin Apa Vendor Vendor Masalah Itu Buat Apa Kadang Kadang Itu Ya Itulah Namanya Cuka Vendor Justru Kalau Mereka Nawarin Malah Ate Iya Nah Ini Ada Satu Lagi Mungkin Ini Yang Cukup Sangat Mencita Perhatianku Di Minggu Ini Ini Yang Paling Wow Ya Ini Kan Biasanya Kayak Kayak DNA Cutter Enzim Enzim Pemotong DNA Kayak CRISPR Itu kan Kita ketahui Di bakteri Sebagai Pertahanan Untuk Melawan Infeksi Virus Ya Yang Dikait LNA Gak Asal Motong DNA Enzim Pemotong Untayan DNA Yang Spesifik Karena Diguide Oleh DNA Nah Ini Ada Sebuah Riset Yang Dipublish Di Science Advance Oleh Peneliti Dari Massachusetts Institute Of Technology IT Dimana Mereka Menemukan Enzim Ya Pemotong DNA Yang Diguide Oleh RNA Ini Di Alga Apa Namanya Itu Snail Siput Mamalian Eukaryot Sel Eukaryot Sel Eukaryot Banyak Banget Namanya Vanzor Dinamain Vanzor Dan Jenisnya Banyak Itu Dan Sangat Beragam Sangat Beragam Di Reset Ini Itu Mereka Ngeri Ngerifil Sekitar 3600 Lebih Vanzor Eukaryot Macem 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 Dan Itu Kalau Misalkan Ditemuin Di Eukaryot Kan Aplikasinya Nggak Nggak Butuh Penyesuaian Terlalu Banyak Ini Apa Ya Next Levelnya CRISPR Ya 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 Mungkin Udah Familiar Dengan CRISPR Kan Vanzor Ini Itu Sama Cuma Ditemuin Di Eukaryot Aja Ya Mirip Dampaknya Ini Gede Banget Ini Kalau Kalau Udah Di Perdalam Lebih Di Discover Lagi Dampaknya Gede Banget Untuk Apa Terapi Terapi Penyakit Khusususnya Cancer Iya Iya Maksudnya Dari Belum Sampai Motongnya Ya Maksudnya Dari Apa Gathering Datanya Si Vanzor Aja Kan Paling Nggak Kita Bisa Tahu Target Target Yang Tidak Menimbulkan Apa Istilahnya Sekarang Delete Itu Yang Kalau Satu Gen Yang Terpengaruh Gen Mana Yang Lagi Consen Di Grisper Sekarang Itu Kan Lebih Ke Ini Apa Mencegah Istilahnya Domino Effect Dari Edit Dari Editing Gen Dari Editing Gen Karena Ya Mungkin Editing Gampang Cuma Picturize Dari Itu Kan Susah Itu Rentetanya Itu Gen Yang Berpengaruh Mana Aja Nanti Soalnya Cukup Kompleks Di Eukaryot Apalagi Iya Nah Kan Di Eukaryot DNA Kepek Iya Yang Bikin Susah Kepek Ini Juga Efisiensinya Diperkirakan Sekitar Baru 20% Efisiensinya Iya Masih Baru Juga Soalnya Baru Di Discover Baru Ketemu Ini Game Changer Banget Untuk Apa Namanya Pengembangan Sesuatu Yang Berbau Baru Gen Editing Yang Mirip Sebenernya Ini Sistem Pertahanan Virusnya Buat Di Eukaryot Ditemukan Di Virusnya Eukaryot Juga Ini Ini Eukaryot Eukaryot Dan Hosenya Kan Iya Iya Eukaryot Dan Virus Yang Menginfeksinya Eukaryot Hosenya Ini Kan Belum Kerefeel Structure Segala Macem Ini Properties Benar Benar Mirip Banget Sama CRISPR Atau Ada Yang Membedakan GGB Belum Ya Ya Di Tunggu Research Selanjutnya Kita Update Nanti Paling Jadinya Kayak Banyak Banyak Ininya Orang Ini Aja Lebih Dari 3600 Tipe Yang Dibagi Jadi Lima Family Gede Enzim Iya Iya Banyak Panget Maksudnya Varian Buat Titingnya Juga Jadi Banyak Mungkin Ada Ini Tertentu Untuk Apa Lebih Menyesuaikan Padahal CRISPR Aja Belum Selesai Belum Selesai Diexplore CRISPR Iya CRISPR Aja Belum Selesai Yang Lagi Di CRISPR Kan Itu Kan Sekarang Mutasi Yang Tidak Di Inginkan Iya Domino Effect Untuk Mengurangi Itu Gimana Caranya Ini Malah Sudah Dapat Yang Baru Lagi Cetep Baga Shifting Ya Iya Iya Itu Karena Aku Juga Kemarin Database Uniprot Februari Itu Cuma 40 Giga Sekarang Udah 120 Giga Belum Setahun Baru Hitungan Bulan Udah Tiga Kali Lipat Perkembangan Data Bila Cepat Sekali Cepat Sekali Kalau Kita Gak Ini Ketinggalan Parah Harus Nge Catch Terus Nih Apalagi Kalau Kita Di Industri Kan Itu Gak Banyak Bersinggungan Dengan Ini Akademik Gak Banyak Bersinggungan Dengan Riset Riset Terbaru Caran Jadi Kayak Butuh Ya Butuh Jasa Trendik Podcast Ini Supaya Bisa Terus Update Kalau Kayaknya Ini Kita Lahlo Nantinya Abisnya Cepat Banget Ya Itu Itu kan Baru Beberapa Bulan Yang Lalu Kan Yang Yang Hebohnya Masalah Domino Efeknya Si CRISPR Itu Kan Belum lama Baru Beberapa Belum Mulai Solusinya Kan Itu Belum Setahun Baru Dipikir Solusinya Belum Setahun Yang Tiba Tiba Ada Ini Nanti Apalagi Belum Lagi Yang Kemarin Itu Apa Plasmid Itu Ya Itu Juga Gen Editing Gen Gen Editing Tools Untuk Eukaryot Juga Kan Itu Jadinya Jadi Mediated Bakteria Ya Udah Gak Begitu Bisa Dikurangi Itu Bisa Langsung Jelas Lebih 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 Gak Ribet Dan Development Nya Juga Kayaknya Gak Begitu Sulit Jadinya Karena Kan Kayak Apa Natif Nya Itu Enzim Natif Nya Emang Ada Di Eukaryot Dengan Gak Harus Ada Penyesuaian Gitu Jadi Enzimnya Tuh Gak Perlu Mengenali Daerah Sekitarnya Dulu Ya Ya Mungkin Itu Sajalah Yang Bisa Kita Bahas Dari Jasa Trenik Podcast Episode Kali Ini Jika Ingin Membaca Jurnalnya Lebih Lengkap Ada Di Deskripsi Kalau Mau Diskusi Ada Silahkan Ngoceh Di Komentar Sampai Jumpa Di Jasa Trenik Podcast Berikutnya Saya Punta Dan Rekan Saya Bifta Bye 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 Bye